Halo bunda, bersama lagi dengan youtube kita kali ini dengan saya Bidan Usna Untuk tema kali ini saya akan bahas tentang jad besi pada anak Apakah benar ada hubungannya antara jad besi dengan kecerdasan anak Jad besi merupakan mineral penting untuk membangun sel darah merah yang akan membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh Dan anemia defisiensi jad besi terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah Kekurangan jad besi yang terlalu lama dan terjadi pada anak di usia 0-2 tahun itu akan mempengaruhi tubuh kembang anak Di antaranya bisa menimbulkan efek pada mekanisme pertahanan tubuh Jadi anak bisa gembang sakit, kekebalan tubuhnya berkurang, seperti itu Dan yang kedua bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak yang berdampak negatif di masa depan Jadi kekurangan jad besi pada anak bisa berpengaruh terhadap tiga hal Yang pertama berpengaruh terhadap konsentrasi Terus yang kedua berpengaruh terhadap IQ atau kecerdasan anak Dan yang ketiga berpengaruh terhadap nilai prestasi di sekolah Ada beberapa cara ya bunda ya untuk memenuhi kebutuhan jad besi pada anak Supaya anak tidak kekurangan jad besi Cara yang pertama konsumsi makanan yang mengandung tinggi jad besi minimal 2 kali per hari Contoh makanan yang mengandung jad besi paling tinggi adalah Daging merah, heti sapi, heti ayam, dayam, dan brokoli Untuk cara yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi vitamin C Vitamin C dapat membantu meningkatkan penyerapan jad besi dari serelia dan sayuran sebanyak 2 kali lipat Sehingga akan lebih banyak jad besi yang dapat diserat oleh saluran cerna Jadi kesimpulannya gini ya bunda Kalau anak bunda memakan makanan yang mengandung jad besi tadi Kayak contohnya heti ayam, heti sapi, brokoli, bayam, dan daging merah Nah itu dibaringi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C tinggi Itu akan bisa diserap oleh tubuh kita lebih baik Jadi penyerapannya lebih bagus di saluran cerna gitu ya bunda Dan di antara makanan yang mengandung tinggi vitamin C adalah jeruk Jeruk apa aja itu ya bunda ya boleh ya Terus paprika, stroberi itu juga mengandung tinggi vitamin C Untuk cara yang ketiga adalah MPAC fortifikasi itu juga bisa menjadi alternatif ya bunda ya Maksudnya itu adalah makanan yang sudah difortifikasi dengan jad besi Bunda bisa beli di toko yang menyediakan MPAC yang telah difortifikasi dengan jad besi Coba ditanyakan aja di toko-toko terdekat atau di ada gitu ya bunda ya Sampai disini dulu ya bunda Sekarang sudah lebih tahu kan dan lebih paham Kenapa anak itu perlu sekali dan penting sekali akan kebutuhan jad besinya Jangan lupa like, komen, subscribe Bersama saya Bidan Usna semoga bermanfaat Dadah